Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyah wa la rasulah ba'dah Allahumma lasahla illa ma ja'latahu sahlan wa angta tajan alhasna idha si'ta sahla rabbi sirahi saudari wa yasrili amri wa hlaludadam min nisani yafkahu qawli Senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT Tazkala limbahan karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua Hingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga kekuatan Untuk bisa beribadah kepada Allah SWT Dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW Beserta para ahli keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti Jejak beliau hingga degaannya di kiamat Mudah-mudahan kita semua termasuk umat di dalamnya Amin Mahasirul muslimin, muslimat jamaah Rahimakumullah Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT Dengan bulan yang sangat mulia Bulan yang penuh barokah Bulan yang istimewa yaitu bulan Ramadan Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT Karena di malam bulan Ramadan ini Ada satu malam yang sangat mulia Ada satu malam yang sangat luar biasa Yang tidak ada di bulan-bulan yang lain Kecuali hanya ada di bulan Ramadan Malam apakah itu? Yaitu adalah malam Laylatul Qadar Atau malam kemuliaan Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran Surat Al-Qadar Allah SWT berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna angzalnahu fi Laylatul Qadar Wama adara kama Laylatul Qadar Laylatul Qadari khairun min al-fishar Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biithni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta madla'il fajr Inna angzalnahu fi Laylatul Qadar Sungunya kami telah menurunkan Al-Quran itu Pada malam Laylatul Qadar Dan malam Laylatul Qadar Itu hanya ada di bulan-bulan Ramadan Maka dari itu Kenapa bulan Ramadan ini bisa menjadi istimewa? Karena salah satunya adalah Terdapat bulan diturunkannya Al-Quran Wama adara kama Laylatul Qadar Dan tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan Laylatul Qadar itu? Laylatul Qadari khairun min al-fishar Laylatul Qadar itu adalah Malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Seribu bulan itu kalau kita hitung dengan tahun Kurang lebih selama 83 tahun Maka artinya kalau kita beribadah kepada Allah SWT Di malam Laylatul Qadar Berarti kita telah beribadah kepada Allah SWT Secara terus menerus Tidak berhenti Selama 83 tahun lebih Maka inilah keutamaan Bulan Ramadan yang ada malam Laylatul Qadar tersebut Meskipun kita selama 83 tahun itu Atau lebih Tidak beribadah secara terus menerus Tetapi ketika kita di malam Laylatul Qadar Beribadah kepada Allah SWT Dan kebetulan itu adalah malam Laylatul Qadar Maka akan dicatat oleh Allah SWT Seperti ketika kita beribadah secara terus menerus Selama 83 tahun lebih Meskipun umur kita tidak ada 83 tahun Laylatul Qadari khairun min al-fishar Tanazalul malaikat warruhu fiha Biizni rabbih min kuli amr Salamun hiya hatta matla'il fajr Dan pada malam itu para malaikat turun Ke dunia Dan roh Jibril Malaikat Jibril turun ke langit dunia Untuk mengatur segala urusan Atas izin Allah SWT Dan pada malam Laylatul Qadar itu Para malaikat Jibril turun Ke langit dunia Untuk memberikan Ketenangan Untuk memberikan kesejahteraan Kepada manusia yang beribadah Kepada Allah SWT Di dunia ini Tanazalul malaikat warruhu fiha Biizni rabbih min kuli amr Salamun hiya hatta matla'il fajr Dan kesejahteraan lah pada malam itu Hingga terbitnya fajr Maka pada malam itu akan datang Ketentraman, datang kesejahteraan Hingga terbit fajr Maka malam Laylatul Qadar itu Sampai dengan fajr Ketika siang sudah tidak ada lagi malam Laylatul Qadar Maka ketika malam hari Marilah kita bersama-sama Untuk senantiasa menggapai Malam Laylatul Qadar Sehingga ketika kita Melalui bulan Ramadan ini Tidak merugi Dan bagaimana cara kita Memanfaatkan malam Laylatul Qadar itu Di antara yang pertama adalah Dengan mengerjakan sholat Apakah itu sholat wajib Tentu yang paling utama adalah Sholat wajib Harus kita kerjakan dulu Kemudian sholat sunnah Yaitu sholat taraweh Sholat tahajud Sholat witir Pada malam itu kita kerjakan Dengan demikian Mudah-mudahan kita bisa Mendapatkan malam Laylatul Qadar Karena ketika kita sholat pada malam itu Dan kebetulan malam Laylatul Qadar Maka sholat kita akan terhitung Seperti ketika kita Mengerjakan sholat selama 83 tahun lebih Kemudian yang kedua adalah Yaitu dengan cara memperbanyak Al-Quran Karena Al-Quran itu Kelak akan menjadi syafaat baik kita Dan akan dilipat gandakan Pahalanya ketika kita membaca Al-Quran Di bulan Ramadan Apalagi tentu pahalanya sangat banyak Terlebih pada malam Laylatul Qadar Kemudian yang terakhir Bagaimana cara kita memanfaatkan Malam Laylatul Qadar itu Yang terakhir adalah Dengan berdoa kepada Allah SWT Karena ketika kita berdoa Kepada Allah SWT Malaikat akan Mengaminkan doa-doa kita Karena pada waktu itu Malaikat turun ke langit dunia Dan senantiasa Mendoakan orang-orang yang beriman Kepada Allah SWT Mengaminkan doa-doanya Maka itulah yang harus kita lakukan Ketika kita menemui Malam Laylatul Qadar Dan kapankah malam Laylatul Qadar itu Kita tidak tahu Apakah itu malam Pertama, kedua, ketiga Tapi dijelaskan oleh Allah SWT Ada yang menjelaskan Para ulama bahwa Laylatul Qadar itu Turun pada malam 17 Ada yang menjelaskan Di 10 hari yang terakhir Di malam-malam ganjil Wallahu'alam biswab Tapi yang jelas Marilah kita memanfaatkan Malam Laylatul Qadar Dari malam yang pertama Sampai dengan Malam yang terakhir Mudah-mudahan Kita bisa mendapatkan Malam Laylatul Qadar Terlebih di 10 hari yang terakhir Maka Kita lebih mempergiat lagi Malam-malam kita Untuk mengisinya Dengan banyak beribadah Kepada Allah SWT Aku luka lihada Astaghfirullah Ali walakum Marisa iril muslimin Awal muslimat Minggu lidam bin Fastaghfiruhu Innahu huwal ghafuru rahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.